Dari gambar di bawah ini, diketahui M nya 2 kg, G nya 10 meter per sekang kuadrat, Mu S, ini Mu S ya, koopsian gesek statis 0,5, ini Mu K, koopsian gesek kinetik 0,4. Berapa gaya F yang diperlukan jika benda tepat akan bergerak, oke. Kata kuncinya disini, tepat akan bergerak, jadi yang dicari itu apa? Nah, berapa gaya F? F nya itu apa supaya tepat akan bergerak? Maka, nilai F harus sama dengan F gesek statis. Nah, jadi disimpulkan itu adalah F sama dengan F gesek statis. F gesek statis itu adalah Mu S dikalikan normal. Jadi itu koopsian gesek statis dikalikan dengan normalnya. Beda dengan koopsian gesek kinetik. Koopsian gesek kinetik itu Mu K dikalikan dengan N, ini saat benda bergerak. Nah, jadi bedakan koopsian gesek kinetik sama statis ya. Kalau statis, itu saat benda tepat akan bergerak atau diam. Atau masih diam. Nah, itu masih diam. Jadi ini belum bergerak, baru tepat akan bergerak. Jadi dalam fisika itu nanti bahasanya itu ya agak gitu lah pokoknya ya. Ada yang namanya bergerak, tepat akan bergerak, dan bergerak. Itu beda loh pengertiannya. Cuma dalam nilainya itu nanti tepat akan bergerak itu sama dengan ketika diam. Sama dengan koopsian gesek statis, tapi ini nilainya adalah koopsian gesek statis, eh sorry, gaya gesek statis yang maksimum. Nah, jadi kalau dia masih diam, itu F geseknya, F gesek statis itu, dia bisa bernilai di bawah itu pokoknya, koopsian gesek statis itu. Kalau koopsian gesek, eh sorry, gaya gesek, gaya gesek statis itu nilainya itu bisa berubah. Ya, bisa berubah. Dia tergantung posisinya. Kalau dia tepat akan bergerak, berarti dia adalah gaya gesek maksimumnya. Nah, kalau dia masih diam, itu bisa di bawah minimumnya gitu, ya. Nah, jadi seperti itu. Ini adalah kita akan mencari F sama dengan F gesek statis yang maksimumnya. Berarti nanti ini kita tinggal hitung F-nya sama dengan mu S kalikan N. N-nya itu siapa? N-nya itu lihat dari gambarnya. Jadi kan bendanya itu kan ada diagram gaya di sini, ya. Ada yang normal ke atas, W-nya ke W. Ini adalah sebanding dengan si N-nya nanti. Atau N-nya ini nanti sebanding dengan W-nya. Dia senilai, karena dia menyeimbangkan balance. Dia tidak bergerak naik ke atas mau turun ke bawah, jadi dia seimbang. Jadi N-nya ini sama dengan si W. N-nya sama dengan M kalikan G. Jadi tinggal masukkan saja nih angkanya, ya. Berarti F sama dengan 0,5 dikalikan M kalikan G, ya. Atau saya hitung di sini lah, M kali G-nya. Normalnya, biar tidak banyak hitungannya lagi, ya. Berarti kan N-nya sama dengan 2 kalikan 10. Berarti N-nya sama dengan 20 N. Sama dengan ini ya, 20 N, ya. Berarti ini dikalikan dengan 20. Berarti F-nya sama dengan 10 N. Nah, jadi nilainya itu adalah 10 N saja. Nah, gitu ya. Kalau ingin lihat penjelasan tentang F-gesek, statis, dan kinetis itu ada videonya. Nanti saya masukkan ke link deskripsi di video ini ya. Ada juga penjelasan G-gesek, statis, dan G-gesek, kinetis. Biar menambah wawasan juga, oke. Sekian, semoga kamu sudah pahami dan sudah mengerti. Jangan lupa subscribe, like, dan share, ya. Salam bantu bagi channel ini, dan channel ini tidak ada. Artinya sampah bantuan kalian, ya. Oke, terima kasih. Sampai berjumpa di video-video berikutnya. Sampai jumpa di video-video berikutnya.